Pada malam hari ini, Yang Mulia Saito akan memberikan ceramah tentang cita nupasana, yaitu pengamatan terhadap pikiran diambil dari Maha Satipatthanasutta. Biku, bagaimanakah seorang biku melakukan pengamatan pikiran sebagai pikiran? Kemudian Buddha menjelaskan, para biku ketika Anda melakukan pengamatan, pada saat pikiran diliputi loba atau keserakahan, nafsu keinginan, nafsu keinginan ini ada banyak hal, biku yogi harus mengetahui adanya nafsu keinginan ini. Jika di dalam pikirannya tidak ada nafsu keinginan, biku yogi juga mengetahuinya. Demikian pula ketika ada kemarahan, kecemasan. Ketika ada kemarahan, tahu di sana ada kemarahan. Jika di dalam pikiran tidak ada kemarahan, ia tahu bahwa di sana tidak ada kemarahan. Demikian pula ketika pikirannya diliputi dengan khayalan atau dilusi, ia tahu bahwa di sana ada khayalan. Ketika Anda diliputi oleh tinamida, Anda juga tahu di sana ada tinamida. Pada saat pikiran mengembara atau berpikir, Anda tahu bahwa di sana ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir. Ketika misalnya melakukan samata, kemudian ada jana, maka Anda mengetahui di sana ada jana. Ketika tidak ada jana, Anda mengetahui tidak ada jana. Adanya pikiran logia jana, Anda mengetahui. Setiap ada jana, Anda mengetahuinya. Ketika pikiran terkonsentrasi, Anda mengetahuinya. Pada saat tidak ada konsentrasi, Anda mengetahuinya. Dengan cara itu, pikiran Anda akan terbebas dari loba, dosa, dan moha. Kemudian, Anda jika pikiran Anda diliputi oleh loba, dosa, dan moha, Anda juga mengetahuinya. Begitulah cara Anda melakukan pengamatan terhadap pikiran Anda sendiri, juga pihak lain. Anda akan tahu sebab-sebabnya, kemudian Anda akan melihat bagaimana pikiran ini lenyap, muncul, dan berakhir. Sehingga, Anda memiliki perhatian murni dan memiliki pengetahuan. Yang menyebabkan tidak adanya loba, dosa, moha, mana, diti. Sehingga tidak menyebabkan kerinduan. Sehingga Anda bebas dari kemerlangkapan. Demikianlah cara melakukan pengamatan terhadap pikiran. Di sini, para yogi harus mengetahui, ketika Anda mempraktekan meditasi, Anda melihat keinginan atau kehendak. Keinginan atau kehendak ini terhadap banyak hal. Misalnya, termasuk Anda ingin mencapai kemajuan di dalam praktek meditasi. Ini adalah suatu keinginan. Kemudian, misalnya Anda ingin menjadi orang yang terkenal, memiliki banyak uang, memiliki nafsu keinginan terhadap lawan jenis, juga terhadap makanan atau pakaian. Ketika Anda mengetahui ada hal itu, Anda mengamatinya. Ketika keinginan-keinginan itu tidak ada, Anda juga mengetahuinya. Pada saat Anda melakukan pengamatan terhadap objek, di mana di situ adalah nafsu keinginan, Anda mengetahui. Pada saat tidak ada nafsu keinginan, Anda juga mengetahuinya. Pada saat pikiran Anda diliputi oleh kemarahan, Anda mengetahuinya. Ketika tidak ada kemarahan, Anda juga mengetahuinya. Pada saat pikiran Anda diliputi oleh kayalan atau dilusi, Anda mengetahuinya. Pada saat tidak ada kayalan atau dilusi, Anda juga mengetahuinya. Pada waktu ada tinamida, yang dimaksudkan dengan tinamida di sini adalah pikiran yang tidak jernih, Anda mengetahuinya. Yang lain adalah seperti misalnya maghata cita atau amaghata cita, ini adalah untuk praktek samata, jika ada Anda mengetahuinya. Bagi mereka yang mempraktekan meditasi wipasana, tidak perlu mengetahui hal itu. Pada saat Anda memiliki samadhi, Anda mengetahuinya. Dengan cara Anda melakukan pengematan, maka Anda telah bisa membebaskan diri Anda dari niwarana. Ketika Anda mempraktekan meditasi, jika Anda melihat pikiran Anda seperti itu, Anda tidak bisa menghindarinya. Ketika Anda melihat pikiran seperti itu, Anda janganlah cemas atau bersedih. Kewajiban Anda hanyalah untuk mengamati saja. Pada saat ada kemarahan, Anda mengetahuinya. Pada saat ada nafsu keinginan, Anda mengetahuinya. Pada saat ada tinamida, Anda mengetahuinya. Mengetahui itu cukup. Anda tidak perlu merasa kecewa, cemas, ataupun menangis. Begitu Anda tahu, Anda melakukan pengamatan. Segera melakukan pengamatan terhadap apakah itu kemarahan, kemudian tinamida, sudah cukup. Ketika konsentrasi Anda tidak memadai, Anda tidak bisa segera melakukan pengamatan, maka ini akan menimbulkan kesulitan. Jadi, ketika Anda mengetahui, Anda harus segala melakukan pengamatan. Tidak hanya sekedar melakukan pengamatan terhadap kembang kempis, angkat, maju, letakkan. Tetapi ketika Anda melakukan pengamatan, Anda bisa melihat kembang kempis ini. Dan ketika ada pikiran yang mengembara atau berpikir, Anda juga mengetahuinya. Sehingga akhirnya, pada saat Anda betul-betul bisa melihat gerakan kembang dan kempis ini, dan meditasi Anda telah mengalami kemajuan, maka Anda akan mampu melihat gerakan kembang dan kempis ini secara rinci. Pada awal, Anda tidak begitu jelas untuk melihat kekotoran-kekotoran batin yang ada. Pada saat Anda sudah mengalami kemajuan di dalam meditasi Anda, Anda akan bisa melihat pikiran Anda ini secara lebih rinci. Sesungguhnya banyak sekali kekotoran batin atau kilesa yang tersembunyi. Yang bisa Anda lihat hanya pada saat Anda melakukan meditasi. Ada berapa saja yang bisa Anda lihat di keseharian. Yang halus itu tidak bisa Anda lihat. Ketika Anda mempraktekan meditasi, maka Anda akan melihatnya di setiap saat. Apakah itu pikiran yang mengembara, menganalisa, mengkritik, kemudian ragu-ragu. Ada banyak yogi yang merasa ketika praktek meditasi, banyak pikiran, maka ini menandakan bahwa meditasinya mengalami kemunduran. Sesungguhnya Anda bermeditasi itu hanyalah untuk bisa melihat saja proses pikiran itu. Ketika Anda sudah mengalami kemajuan, baru Anda bisa melihat secara jernih. Jadi pada saat awal ketika Anda melihat, kewajiban Anda hanyalah untuk melakukan pengamatan. Tujuan Anda bermeditasi bukanlah untuk menghentikan pikiran Anda. Tujuan Anda bermeditasi sesungguhnya adalah untuk mengurangi aku salah. Untuk melenyapkan pikiran aku salah. Bukan untuk menghancurkan pikiran. Kalau Anda mau menghancurkan, maka Anda tidak akan berhasil bertahan. Kita hanya bisa menghancurkan beberapa aku salah, pikiran aku salah. Kita bisa mengurangi pikiran aku salah kita. Mungkin pada waktu Anda melihat pikiran itu, Anda menjadi cemas. Sesungguhnya tidaklah perlu menjadi cemas, menangis atau kemudian ingin menghentikan latihan meditasi Anda. Kewajiban Anda hanyalah melakukan pengamatan saja. Pada saat Anda bisa mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni, pikiran aku salah apakah itu cemas, tidak bahagia, marah, benci, menderita, mengkritik, semuanya ini akan bisa dikurangi. Pada saat Anda sudah mengalami kemajuan di dalam praktek Anda, maka pikiran yang seperti itu akan bisa dikurangi dan dikurangi lagi. Mereka akan menjadi sedikit. Supaya Anda bisa mendapatkan manfaat seperti itu, di awal praktek Anda, Anda harus melakukan banyak pengamatan. Anda melakukan banyak pengamatan terhadap nafsu keinginan, kemarahan, kesedihan, penyesalan, atau yang lainnya. Semuanya ini bergantung pada situasi Anda saat itu. Ada mungkin beberapa orang ketika tumbuh dewasa, mengalami banyak penderitaan. Ada yang dikuasai kemarahan, kesombongan, keserakahan. Ada juga orang yang banyak diliputi oleh pikiran yang mengembara, pikiran yang lamban. Semua itu bergantung pada diri Anda sendiri. Ada pula yang memiliki banyak keserakan. Kewajiban Anda hanyalah melakukan pengamatan saja. Begitu Anda tahu, Anda melakukan pengamatan. Kalau itu yang Anda lakukan di setiap hari, praktek meditasi Anda akan menjadi sesuatu yang mengenangkan. Buddha mengajarkan hanya untuk melakukan pengamatan. Buddha tidak pernah menyatakan, jangan mempunyai pikiran yang mengembara, berpikir, atau pikiran aku salah. Buddha mengatakan, sebagai putu jana, Anda masih mempunyai pikiran seperti itu. Kewajiban Anda hanyalah untuk melakukan pengamatan. Ketika Anda tahu, di setiap saat, di setiap hari, Anda harus melakukan pengamatan. Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang, kempis, kemudian juga terhadap banyak pikiran, perasaan Anda, pikiran Anda. Semuanya itu sekali lagi harus Anda amati. Janganlah menjadi tertekan, ataupun merasa cemas dan bersedih, lalu mengeluh. Kewajiban seorang Yogi, hanyalah melakukan pengamatan. Pengamatan ini adalah kekuatan untuk menyingkirkan atau mencabut kilesa. Apabila Anda tidak melakukan pengamatan, Anda hanya mengeluh, ataupun menangis, ini tidak akan bisa menyingkirkan atau mencabut kilesa Anda. Anda melakukan, dengan Anda melakukan pengamatan, maka Anda bisa mengurangi, bahkan bisa menyingkirkan kilesa. Anda bisa menghancurkan pikiran aku salah. Anda haruslah melakukan pengamatan terhadap pikiran seperti itu, sehingga Anda mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni. Ketika konsentrasi dan perhatian murni Anda menjadi lebih baik dan lebih maju, ketika saat itu Anda melihat pikiran yang mengembara ataupun berpikir, kemudian ada nafsu keinginan ataupun ada perasaan bahagia, perasaan damai, Anda di awal mungkin tidak melihat dengan jelas, tetapi setelah Anda mendapatkan kemajuan, Anda akan bisa melihat semua proses itu dari awal. Kemudian Anda akan bisa melihat apakah pikiran itu menjadi berkembang atau berkurang, kemudian juga bisa menjadi lenyap. Pada saat Anda betul-betul sudah mencapai kemajuan, maka Anda akan mampu melihat bahwa sesungguhnya pikiran ini hanyalah muncul kemudian lenyap. Anda tidak bisa melihat, tidak bisa menemukan apakah itu pikiran yang mengembara, berpikir, loba, dosa, atau moha. Pikiran itu hanya muncul dan lenyap saja. Karena Anda memiliki mata, maka Anda bisa melihat pikiran yang melihat muncul kemudian lenyap. Dengan adanya telinga, Anda melihat, Anda mendengar, ini pun muncul kemudian lenyap. Juga pada saat Anda merasakan sesuatu, apakah cita rasa itu lesat ataupun tidak, mereka muncul kemudian lenyap. Jadi dari melihat, mendengar, kemudian mencium, merasakan, menyentuh, dan berpikir, mereka itu masing-masing akan muncul kemudian lenyap. Selalu lenyap dan lenyap. Pada saat itu, sanya tidak tidak kuat lagi. Perasaan atau vedana juga tidak begitu jelas. Anda tetap berpikir ini terjadi karena sanya terlalu kuat. ingatan Anda, perasaan Anda, sanya dan vedana Anda ini demikian kuat. Demikian pula, kama, sangkara juga sangat kuat. Pada saat Anda betul-betul melihatnya, maka Anda akan mengetahui bahwa mereka itu sesungguhnya hanya muncul lalu berlalu. Anda hanya melihat mereka muncul dan berlalu. Pada saat itu, Anda sudah tidak bisa menemukan kanda Anda lagi. Anda hanya melihat proses dari batin dan jasmani saja. Seperti itulah yang Anda lihat. Di sana Anda tidak akan merasa menderita. alasan Anda menderita adalah karena sanya Anda terlalu kuat. Karena ingatan yang sangat kuat terhadap suatu kesedihan misalnya, maka Anda menjadi bersedih. Demikian pula, ketika Anda teringat pada cerita yang tidak menyenangkan, Anda menjadi marah. juga terjadi pada pikiran yang mengembara maupun berpikir. Jika muncul keadaan seperti itu, kadang-kadang Anda merasa marah, bersedih, atau tidak bahagia. Anda merasakan hal itu. Tetapi pada saat meditasi Anda mengalami kemajuan, Anda bisa memisahkan antara batin dan jasmani ini. Batin dan jasmani ini kadang-kadang muncul, batin dan jasmani ini sesungguhnya muncul dan lenyap. Anda tidak berpikir lagi karena sesungguhnya semuanya itu terjadi dari mata, telinga, hidung, dan yang lainnya. Ketika Anda melihat suatu objek atau ketika Anda mendengar suatu objek dan pada saat itu Anda diliputi, masih diliputi dengan Awija, Tanha, juga Kama, Ahara, semuanya ini menjadikan kondisi mereka untuk muncul kemudian lenyap. pada saat meditasi Anda telah mengatami kemajuan, Anda tidak akan melihat hal itu lagi. Anda hanya melihat segala sesuatu itu muncul kemudian lenyap. Anda sama sekali tidak melekat lagi pada apapun. Anda sudah tidak memiliki kemelekatan lagi. Pada saat Anda melekat pada perasaan Anda bisa muncul kebencian atau dosa. Kemudian Anda merasa marah. Karena adanya kemelekatan inilah yang menyimpannya di dalam pikiran Anda. Sehingga menyebabkan mereka itu muncul, muncul, dan muncul lagi. Sesungguhnya mereka itu bukan hanya satu pikiran saja. Misalnya pikiran loba pun itu mereka muncul kemudian lenyap. Muncul kemudian lenyap. Pada saat praktik meditasi Anda belum maju, Anda melihat mereka hanya sebagai satu pikiran saja dan ini menyebabkan Anda menjadi lebih menderita lagi. Tetapi ketika meditasi Anda telah mengalami kemajuan, Anda melihat bahwa mereka itu sesungguhnya muncul kemudian lenyap. Anda akan merasa terpisahkan antara batin dan jasmani Anda. Anda hanya melihat bahwa sesungguhnya hanya ada proses batin dan jasmani yang muncul kemudian berakhir. Di setiap saat Anda melihat pikiran Anda muncul kemudian lenyap. Ketika Anda melakukan pengamatan seperti itu dan meditasi Anda telah mencapai kemajuan maka Anda akan melihat bahwa loba pikiran loba dosa dan moha menjadi lebih sedikit. Pada saat Anda lebih maju lagi bahkan sakaya diti yaitu kepercayaan tentang adanya aku atau kamu juga wiji kita tidak akan sering Anda melihat lagi tidak alih bahkan Anda sama sekali tidak melihatnya lagi jika Anda lebih maju lagi maka Anda tidak akan melihat lagi loba dan dosa pada saat Anda mencapai kemajuan yang lebih lanjut Anda tidak bisa melihat mana udaca juga moha Anda hanya melihat batin dan jasmani saja pada saat itu disebut Anda memiliki pikiran atau batin yang jernih di sana tidak ada pikiran kusala ataupun aku salah ketika muncul kusala misalnya bahagia ataupun menderita itu itu juga menyebabkan penderitaan pada saat sudah tidak ada pikiran aku salah dan kusala Anda hanya memiliki pikiran kiria atau hanya berfungsi atau menyebabkan sesuatu terjadi mereka itu semuanya muncul dan lenyap ketika Anda mengetahui hal itu Anda menjadi tidak memiliki kerinduan sehingga Anda bisa membebaskan diri dari kemelekatan karena Anda mempunyai kehidupan maka Anda tahu apa yang harus Anda lakukan misalnya berpikir ataupun mengembara itu hanyalah berpikir atau mengembara saja Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan misalnya Anda harus ke ruang makan untuk makan kemudian Anda harus ke damah hall untuk mendengarkan cerama lalu Anda tahu Anda harus mandi Anda akan melihat ini secara bebas Anda melihat itu Anda melihat mereka hanya sebagai suatu proses yang normal saja ketika muncul aku salah Anda melihatnya bahwa itu hanyalah loba dosa dan moha ketika Anda sudah maju dalam praktek meditasi Anda Anda tidak akan lupa bahwa Anda harus mengerjakan suatu hal pergi ke bandara makan Anda sama sekali tidak akan melupakan hal itu tetapi Anda akan lupa terhadap kebencian Anda kepada seseorang sebelumnya Anda sangat membenci misalnya Anda merasa cemas tetapi ketika Anda sudah maju di dalam praktek meditasi Anda Anda tidak akan melihatnya lagi jadi pengaram pengamatan terhadap pikiran ini adalah sangat penting di awal mungkin Anda tidak belum tahu cara mengamatinya Anda tidak usah cemas Anda bisa mengamati gerakan kembang dan kempis atau langkah kaki angkat dorong dan letakkan dan Anda tahu kegiatan sehari-hari Anda pada saat Anda sudah mengalami kemajuan Anda akan memahami bagaimana cara melakukan pengamatan ketika Anda sudah tahu bagaimana caranya melakukan pengamatan Anda bisa melakukan pengamatan semuanya itu sama Anda bisa mengetahui ataupun Anda bisa mengamati yang penting Anda harus melakukan pengamatan misalnya jika terjadi kemarahan amati sebagai marah-marah kemarahan ini lebih lama akan lebih berkurang sampai akhirnya akan lenyap begitu juga ketika Anda merasa tidak berbahagia Anda harus melakukan pengamatan pada waktu itu Anda akan melihat bahwa ketidak bahagiaan ini akan bertambah bertambah ataupun berkurang dan akhirnya lenyap ketika Anda dihinggapi oleh kecemasan Anda juga harus melakukan pengamatan sampai akhirnya mereka menyingkir kebahagiaan pun harus Anda amati mereka kebahagiaan ini pun akan muncul kemudian berlalu pada saat melakukan pengamatan Anda tidak selalu harus menggunakan pelabelan ini semua bergantung pada kondisi saat itu ketika Anda marah ataupun bersedih pada saat misalnya objek itu menjadi sangat halus misalnya pada saat Anda melakukan meditasi duduk Anda mengetahui sangat halus ada kesedihan Anda cukup mengamati saja mereka bisa berlalu banyak cara yang bisa Anda lakukan di setiap hari Anda akan bisa mendapatkan kemajuan sehingga Anda bisa menjadi tuan atau majikan bagi pikiran Anda sendiri Anda hanya harus melakukan pengamatan Anda harus menerima sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha jika ada pikiran aku salah atau ada pikiran loba dosa dan moha Anda harus menerimanya kemudian Anda melakukan pengamatan dengan cara itu Anda bisa membebaskan diri Anda dari penderitaan inilah ceramah Zaidok tentang Cita Nupasana di hari ini Zaidok mengakhiri ceramah beliau sampai di sini sadu 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 selamat 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 Terima kasih.